Baik, kita akan mulai mata kuliah teori sastra dari diskusi mendasar tentang apa itu teori. Jadi, sebelum memasuki teori apapun, sangat baik dan sangat saya anjurkan untuk tetap mencari landasan pada apa itu teori. Hal ini menurut saya belum menjadi tradisi memang di Indonesia. Seringkali pengajaran ilmu apapun itu berangkat dari teori yang sudah ada. Nah, jarang sekali dilakukan oleh para guru, para dosen diskusi-diskusi tentang sebenarnya kalau kita bicara teori sastra, teori itu sendiri apa? Kalau kita bicara tentang rumus tertentu, sebenarnya rumus itu sendiri apa? Nah, itu adalah pembicaraan tingkat dasar yang biasanya memang berkembang di wilayah filsafat ilmu. Karena itu tidak salah dan sangat saya anjurkan jika para mahasiswa juga bidang apa saja bisa menekuni filsafat ilmu karena berkahnya sangat banyak. Untuk memahami ilmu apapun yang sedang Anda geluti. Kita mulai dari teori tentang teori. Pada bagian ini, saya sangat berharap kalian dapat memahami apa itu teori dan apa konsekuensinya jika kalian gagal paham dalam soal ini. Sedikit tahu tentang teori juga menyebabkan resiko yang katakanlah bisa paradoks terhadap cara memahami teori itu sendiri. Atau saat menerapkannya dalam praktik penggunaan teori, kadang-kadang karena tidak paham dengan makna teori itu sendiri jadinya tidak ada sikap kritis terhadap teori. Dengan istilah yang akan saya tawarkan yakni suksesor. Maka nanti ada istilah suksesor teori dan ada suksesor praktik. Kamu yang pernah belajar aksioma piano pada pelajaran bilangan asli, ini kan materi dasar di saat SMP atau SMA ya. Ada yang disebut dengan aksioma piano dalam bilangan asli. Pasti tidak asing dengan istilah suksesor. Tapi kalau kalian buka KBBI, tidak ada kata suksesor. Jadi ini adalah terjemahan langsung saya dari bahasa Inggris, suksesor. Biasanya dalam matematika diskusi-diskusi tentang bilangan asli, suksesor itu ditulis dengan lambang S. Dan ditulis mendahului bilangan asli setelah yang disebutnya. Misalnya, Anda bayangkan ada S dalam kurung B, berarti dapat kita baca suksesor setelah B. Dengan catatan B itu adalah bilangan asli. Nah, pada bagian ini kamu akan saya ajak memikirkan teori di satu sisi sebagai suksesor praktik. Dan kenyataan praktik di sisi lain sebagai suksesor teori. Jadi P untuk praktik dan T untuk teori. Apabila kita pandang rumus pertama, suksesor P, maka teori merupakan suksesor praktik. Dan apabila menggunakan rumus kedua, suksesor T, suksesor teori, maka praktik merupakan suksesor teori. Nah, relasi ini bersifat dialektis, ideanya. Akan tetapi pada praktik pengembangan teori di lapangan akademik, seringkali teori itu berdiri sendiri tanpa sokongan suksesor praktik. Dan yang terjadi di masyarakat awam semata praktik tanpa sokongan teori. Jadi di lingkungan akademik sendiri, teori itu sering berdiri sendiri, itu tanpa suksesor praktik. Sedangkan di lapangan masyarakat awam semata praktik tanpa sokongan teori. Nah, ini dua-duanya menurut saya punya kelemahan. Posisi-posisi tanpa suksesor itu tidak bagus bagi dirinya masing-masing karena kehilangan dialektika. Nah, kita kembali sebentar ke kata teori terlebih dahulu ya. Apa yang kalian pikirkan dari kata teori? Ya, kalau kalian memikirkannya teori itu apa, pastilah kalian akan berteori tentang teori. Saya ulangi lagi. Apa yang kamu pikirkan dari kata teori, pastilah teori tentang teori. Ya, ya enggak? Dan jika kamu mengajak teman-teman di kelasmu di sini untuk memikirkan hal yang sama, maka pasti akan ada beberapa pendapat yang sama atau agak sama dan ada beberapa pendapat yang berbeda. Tapi tidak agak berbeda ya, karena agak berbeda mengandung makna agak sama juga. Di sini ada paradoks. Nah, masing-masing kelompok itu akan menyatukan diri tentu saja. Yang sama teorinya akan menjadi satu kekuatan teori. Yang berbeda pun demikian akan menjadi satu kekuatan teori pembeda. Bisa dibayangkan ya, tidak usah dibuat kelompoknya, tetapi kelompok itu akan tercipta sendirinya. Jika ternyata keduanya memiliki kekuatan sebanding atau seimbang sama kuatnya, maka teori masing-masing akan terus bersaing, sehingga memungkinkan untuk memuculkan teori baru tentang teori. Kan kita sedang berteori tentang teori, maka kalau posisinya seimbang dan terus bersaing, ya terus saja saling memunculkan definisi-definisi baru atau teori-teori baru tentang teori. Nah, harapan dialektika ilmu adalah pada yang terakhir itu, lahirnya teori baru dan tidak ada batasnya. Dan jika salah satunya memiliki banyak kelemahan, maka yang lemah itu akan ditinggalkan. Itu sudah konsekuensi alamnya, dan yang kuat akan menjadi superior. Ini seperti hukum alamnya. Nah, dapat juga terjadi pemisahan teori tidak lagi bersaing, yang satu mengurusi bidang tertentu, dan satu lagi mengurusi bidang tertentu lainnya, sehingga masing-masing dapat dikatakan superior di wilayahnya masing-masing pula. Persaingan teori itu hanya mungkin jika objek materialnya sama, dan agak sulit membayangkan kita akan berpisah, memikirkan apa itu teori, sedangkan objek materialnya teori itu sendiri. Jadi, di kelas kita ini, kita tidak mungkin saling berpisah. Yang ada adalah saling berbeda, kalau sama-sama kuat, untuk saling berdialektika. Karena objek materialnya sama, teori itu. Maka yang mungkin terjadi adalah hal yang pertama, ada yang menjadi superior, dan ada yang ditinggalkan. Atau dua-duanya superior, dan dua-duanya terus membangun dialektika. Tentu yang paling bagus adalah yang membangun dialektika itu. Teori itu adalah sebuah cara penarikan bentuk umum dari sebaran praktik atau kasus yang dapat ditariknya dalam kesatuan umum tersebut. Dalam bahasa matematika, bisa juga disebut dengan istilah rumus, yang dihasilkan dari proses perumusan. Sifatnya yang umum tersebut selalu tertantang untuk direnovasi jika menghadapi praktik atau kasus yang berbeda. Kamu mungkin dapat bayangkan, jika matematika tidak menemukan teori bilangan berpangkat, katakanlah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N gitu ya, maka yang ada adalah bermacam praktik berulang dalam pola perkalian bilangan berpangkat tersebut. Kasus pembuktian perkalian yang satu menjadi ukuran bagi pemecahan masalah perkalian serupa. Ini kan akan meribetkan pengembangan matematika itu sendiri. Khususnya dalam praktik pemecahan masalah. Penarikan umum tersebut dapat juga kita katakan sebagai upaya mengabstraksi kenyataan yang bertemu pola sehingga mengandung penalaran dalam corak induktif. Saya yakin sejak SMA sudah belajar apa itu penalaran induktif. Nah, teori-teori yang mengalami posisi superior biasanya siap pakai terhadap kenyataan yang relevan. Dan hal tersebut disebut penalaran deduktif. Jika kamu menggunakan teori tertentu yang siap pakai lalu sambil merem deh mengambil novel siapa, buku puisi siapa kalau kamu bisa menerapkan teori sasar tertentu maka kamu sedang melakukan penalaran deduktif. Penalaran yang mengandung istilah saya kemalasan berhubungan dengan varian pola. Dan lebih banyak skripsi yang menunjukkan kemalasan berhubungan dengan variasi pola-pola kenyataan yang ada. Oke, kita kembali ke contoh rumus tadi ya. Sebagai misal jika kamu dapat rumuskan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N dari pola berulang perkalian berbasis A berarti sama angkanya maka berpikir deduktif dengan mudah kamu lakukan jika bertemu kasus yang sama dalam angka. Dan jika kamu dapatkan abstraksi baru dari sumber lain dari ahli lain katakanlah A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N ya bukan plus lagi. Maka kamu dapat terapkan juga dengan mudah pada kasus bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Itu kan rumus sederhana yang kita pelajari saat dulu belajar di SMA belajar bilangan asli. Disinilah fungsi dari teori yakni memudahkan praktik ilmiah dan praktik sehari-hari berbasis perumusan ilmiah yang kadang pelik dan berliku-liku. Praktik itu sendiri dapat dipahami sebagai penjabaran langsung dan atau tak langsung dari teori. Langsung itu jika merupakan usaha pembuktian terhadap teori seperti cara mahasiswa sastra menggunakan teori tertentu terhadap fenomena yang sama dalam karya sastra. Tidak langsung sifatnya jika dalam kehidupan terjadi dengan sendirinya. Ada sejenis kesadaran yang tidak disadari sebagai terapan teori mengingat setiap orang normal belajar berpikir abstrak dari pengalaman berulang. Terlalu berlebihan ya saya menyebut setiap orang normal. Karena pada dasarnya binatang pun dapat berpikir berdasarkan pola. Sebagaimana yang dibuktikan oleh siapa? Kalau Anda mengingat ada praktik ahli pendidikan terhadap seekor anjing? Dibuktikan oleh Ipan Favlov. Teori Favlov itu kan berangkat dari anjing saja bisa mengetahui pola. Apalagi kita manusia. Maka teori sebagai bentuk abstrak dalam hal ini merupakan ekspresi ringkas dari pengalaman-pengalaman penjabaran. Ya. Nah, para teoretisi yang kuat dalam pemahaman teoretik biasanya berangkat dari pengalaman-pengalaman praktik. Dan sebaliknya, pengalaman-pengalaman praktik yang tidak meragukan dalam dirinya sendiri adalah yang dilandasi oleh pengalaman oleh perangkat teoretik yang sudah dibuktikan berkali-kali oleh praktik sebelumnya juga. Dalam bentuk tak langsung dan terlihat alamiah seperti dalam praktik memasak misalnya yang dilakukan setiap hari. Nah, dengan kata lain, praktik merupakan suksesor dari teori. Jadi, P sama dengan S dalam kurung T. Dan teori itu sendiri merupakan suksesor dari praktik T sama dengan S dalam kurung P. Dengan cara mengingat rumusnya, mudah-mudahan Anda bisa membayangkan apa itu yang disebut dengan dialektika dalam percaturan ilmu. Hal yang sama, saya kira jika sastra tidak ada upaya penteorian. Maka sastra adalah kasus-kasus yang tanpa disadari memiliki pola-pola yang sama. Dan semua itu menempati posisi S.T. Sama gawatnya dengan para ahli teori sastra, juga para pendidik seperti guru dan dosen yang bertahan dalam suksesor P. Ya, ini tanpa pengalaman praktik. Nah, S.P atau suksesor praktik yang bertahan sama dengan teori yang mati. Kalau tidak salah, di buku A.F. Chalmers itu istilahnya adalah mumified, yang menjadi mumi. yakni teori yang mengalami pengawetan. Dan paradoksnya digunakan untuk menghidupkan kenyataan yang sudah hidup dalam dirinya sendiri. Untuk apa yang sudah hidup, dihidupkan. Sedangkan yang menghidupkannya adalah tadi apa? Teori yang sudah mumi. kan ilmu itu lebih banyak yang muminya daripada yang hidupnya. Oke, nanti kita akan sampai juga ke diskusi itu. Sebagai contoh, novel adalah kenyataan yang mula-mula hidup sebagai tekstulis untuk dibaca. Pada perkembangannya, novel ditransformasi menjadi film. Istilahnya ekranisasi. Nopel juga mungkin bisa ditransformasi ke dalam pertunjukan teater. Atau hal lain katakanlah lukisan. Atau mungkin menginspirasi musik. Dan macam-macam lain. Tetapi teori yang tidak melihat perkembangan transformatif tersebut akan bertahan dengan pemahaman suksesor transformasi. Artinya, ia akan bertahan dengan teori yang mumi tadi. Suksesor transformasi berarti belum memasuki teori transformasi. Teori tersebut tidak hanya merugikan kenyataan praktik. Ini baru. Istilah menara gading itu kan muncul dari para praktisi yang mencomoh suara zadul perguruan tinggi. Bukan zadul ya. Kalau zadul zaman dulu. Kalau zaman dulu berarti zadul. Sekali lagi ya. Istilah menara gading itu muncul dari para praktisi yang mencomoh suara zadul perguruan tinggi. Para praktisi kan seringkali merasa heran dengan para akademisi. kenapa mereka tetap membicarakan itu-itu saja kata para praktisi yang mereka ada di lapangan. Sementara para akademisi juga tidak pernah tahu praktik-praktik lapangan. Itulah kondisi-kondisi yang saya kira perlu dibuka sekatnya. Jangan sampai ada lagi menara gading. Juga merugikan kelangsungan dirinya sendiri sebagai teori. Jadi tidak hanya merugikan praktik tapi juga merugikan teori itu sendiri. Teori-teori yang mengalami kematian biasanya hidup di alam arwahnya sendiri dan jago kandang alias hanya berlaku di menara kegadingannya semata. Kemewahan yang dicemoh bukan lagi kemewahan. Jadi jangan sampai kita merasa bangka disebut menara gading. Kita sedang dicemoh. Kamu sekalian mesti jadi bagian dari menara dialektis yang bersuara lain. Ya. menara dialektis yang sanggup keluar dari tradisi menara gadingnya itu. Sehingga dapat bergabung bersama suara lain. Dalam hal ini masyarakat, praktisi, kritikus, jurnalis, bahkan juga para awam. Dan saling bersinergi serta saling belajar. Gitu ya. Kalau kita merasa superior karena akademisi itu merugikan kita sendiri. Kita tidak bisa mencerap bagaimana pemahaman pihak lain. Nah, di antara kamu mungkin ada yang pernah memandang teori bumi datar itu lebih masuk akah daripada teori bumi bulat. Ini kan isu baru beberapa tahun yang lalu ya. Kalau masih ada di kelas ini yang belum tahu teori bumi datar versus teori bumi bulat bisa dilacak di internet. bahkan penjelasan-penjelasan animasinya di youtube atau di mana itu sudah sangat banyak. Nah, saya lagi, di antara kamu mungkin ada yang pernah memandang teori bumi datar itu lebih masuk akal daripada teori bumi bulat. Itu artinya teori adalah pandangan-pandangan yang dirasa lebih masuk akal. jika suatu hari pandangan-pandangan tersebut tidak lagi benar-benar masuk akal maka kamu akan kembali pada teori bumi bulat atau pada teori baru lainnya. Katakanlah karena ada teori baru namanya teori bumi lonjong atau mungkin teori baru lain lagi teori bumi kotak atau dalam bahasa gen Z mungkin saja kelak ada teori bumi random. Nah, pokoknya gitu ya. Pada kasus terakhir ini dengan contoh-contoh perdebatan tentang bumi ini bulat atau bumi ini datar kita dapat melihat bahwa teori itu identik dengan masuk akal atau tidak masuk akal diterima akal atau tidak diterima akal dan apakah dengan demikian teori terbatas dengan hal-hal yang harus diterima akal saya ulangi lagi pertanyaannya apakah dengan demikian teori itu terbatas dengan hal-hal yang harus diterima akal atau atau tidak terbatas dengan akal ya ini nanti diskusinya jadi panjang maksudnya kita belum beres membicarakan teori lalu kita bisa terjebak mendiskusikan sebenarnya akal itu apa oke ya oke nanti mungkin kita bisa diskusi secara khusus tentang akal mungkin persoalan utama memahami teori tentang teori adalah memang akal tersebut ya harus diakui yang jadi masalah kemudian adalah kita tidak dapat menentukan standar bagi akal kita tidak dapat mengatakan misalnya Einstein itu patokan karena dengan mengatakan demikian kita sedang menolak Newton sadar atau tidak dan berlaku juga sebaliknya jika kita mundur lagi ke belakang mengatakan Newton itu patokan maka kita sedang menolak Einstein mungkin kita tidak cukup dengan akal mengingat standarnya memang tidak ada akal siapa yang lebih berakal ayo kita bayangkan akal siapa yang lebih berakal tidak ada kan kita perlu juga menambahkan akhirnya unsur keberpihakan sehingga ilmu yang memayungi teori-teori di dalamnya setingkat dengan iman atau ideologi kita tidak pernah membela akal tanpa menyertakan mazhab yang kita ada di dalamnya dan biasanya itu terjadi baik disadari maupun tidak disadari kadang-kadang kita juga membela adat budaya agama kesukuan juga negara kita jika ada teori sesuai dengan ajaran agama kita kita bisa sekonyong-konyong membenarkan teori tersebut nah berarti ini persoalan akal atau persoalan keyakinan atau keberpihakan tadi jangan-jangan bukan soal kebenaran teori tetapi sebenarnya kita berpihak pada kesesuaian teori tersebut dengan agama yang kita anut dengan kata lain akal saja tidak cukup tetapi perlu standar lain yang saya sebut keberpihakan tadi bergantinya cara pandang kamu dari teori bumi bulat misalnya ke teori bumi datar atau sebaliknya atau contoh lain berpindahnya iman seseorang dari Tuhan satu ke Tuhan lainnya atau misalnya tindakan kamu untuk meninggalkan pacar dan mencari pengganti yang lebih baik apalagi perubahan pola makan dan tidur kamu dulu makannya berlemak-lemak sekarang buah-buahan kalau pagi-pagi apalah begitu banyak perubahan adalah beberapa contoh dari adanya perubahan teori yang sebenarnya didasarkan pada beberapa standar tidak cukup dengan akal boleh jadi di dalamnya ada gaya hidup kamu sekarang senang makan buah bukan karena kamu punya akal yang lebih baik tetapi kamu sedang menyetujui salah satu artis yang kamu suka disitulah sebetulnya keberpihakan karena kalau artis pujaan kamu makannya yang berlemak-lemak boleh jadi kamu tidak makan buah juga beberapa standar ini kalau kita jeli sebenarnya terkumpul lagi dalam satu simpul teori inti jadi kalau kita berteori tentang teori di dalamnya ada yang sebut dengan teori inti misalnya jika kamu memuja rasionalitas dan membenci cara berpikir irasional maka kamu akan memilih agama yang menurutmu rasional pacar rasional dalam versi rasionalitas kamu pola makan yang juga rasional dalam versi rasionalitas kamu calon presiden yang kamu pilih yang mana yang harus rasional memenuhi standar rasionalitas kamu pilihan program studi juga sama memenuhi rasionalitas kamu kamu sekarang kuliahnya di bahasa dan sastra kamu mau ke bahasa atau mau ke sastra mau jadi ahli bahasa atau menjadi ahli sastra atau menjadi ahli pendidikan bahasa dan sastra itu semuanya harus memenuhi rasionalitas kamu juga misalnya kamu harus memilih organisasi mahasiswa yang mana yang harus saya masuki itu ada standar rasionalnya teman-teman dekat yang rasional juga kemudian kamu harus cari segala hal yang dan akan dekat dengan segala hal yang rasional lainnya dengan kata lain rasionalitas adalah teori dari semua teori dan hal itu saya sebut teori inti tadi jadi teori inti itu bersifat superior sehingga menggeser teori-teori lain yang intinya tidak sejalan nah setiap orang sadar atau tidak memiliki teori-teori inti bahkan orang yang pelin-pelan orang yang tadi begitu sekarang begini kemarin A sekarang B bukan tidak punya teori tetapi memang itu pula teorinya saya sih gimana angin misalnya gitu ya ada teman kamu bilang atau jangan-jangan kamu sendiri saya sih gimana nanti aja itu semuanya merupakan pernyataan-pernyataan teoretik yang tidak sekonyong-konyong melainkan melintasi pergumulan teoretik dari praktik berkehidupan yang panjang dan sangat mungkin amat disadari misalnya setelah belajar dari berbagai pilihan calon pemimpin yang siapapun ternyata tak bisa selesaikan masalah korupsi kamu lantas berpikir ya siapa sejalah yang jadi toh akan sama aja keadaan kita teori ini disebut teori pesimisme pesimisme itu teori bahkan ada filosofnya dan pesimisme itu melintasi pengalaman pengujian yang selalu dapat dibuktikan daripada mereka yang terlalu percaya dengan rasionalitas dengan kata lain pesimisme juga mengandung rasionalitas dalam dirinya sendiri pesimisme itu juga cara berpikir selain pesimisme Anda mengenal misalnya optimisme ada lagi vitalisme ada subjektivisme objektivisme modernisme absurdisme dan beragam isme lainnya itu masing-masing merupakan teori-teori inti yang mengarahkan setiap pemeluknya sadar atau tidak dalam tindak tanduk sebagai manusia misalnya berpikir menalar sesuatu bersosial beragama berkesenian semuanya diatur oleh teori inti dari teori-teori inti itu pula lahirnya teori-teori sastra yang yang pada sana memang bertemu terhadap sang inti jadi jangan pernah memandang teori sastra sebagai teori yang lahir begitu saja dari sastra teori tidak pernah dideterminasi oleh satu fenomena melainkan beragam fenomena yang diyakini para teoretisinya agak aneh jika kita membayangkan ada orang dengan dua agama hal yang sama juga terjadi pada sastra ada teori sastra yang nalar susastranya mendua agama A akan mengatakan Tuhan itu satu tapi mungkin ada agama B yang mengatakan tidak satu agama A selamanya disebut agama A jika konsisten dengan teori Tuhannya yang satu tadi dan demikian juga agama B akan menjadi agama B selamanya sepanjang konsisten dengan teori Tuhannya yang tidak satu bahkan ada agama-agama yang tidak menang konsep Tuhan sebenarnya jika ada pendapat Tuhan itu satu dan juga tidak satu maka itu bukan teori agama A juga bukan teori agama B melainkan teori agama C agama di luar A dan B karya ilmiah sastra yang fatal juga kerap terjadi karena penalaran yang tidak A tidak B melainkan C sehingga nalar C itu tidak dapat ditarik secara logis pada salah satu intinya ke A tidak ke B tidak apalagi kepada dua-duanya tapi ia ada dalam posisi seakan-akan A seakan-akan B padahal sebenarnya dia di luar A dan B Anda mungkin bertanya bolehkah kita ini mencampurkan teori sebenarnya tidak ada teori yang bercampur kecuali karena irisan-irisannya saling menguatkan dan saling menegasikan apa saling menguatkan dan tidak saling menegasikan maka dalam soal ini tidak ada yang disebut campuran mengingat beragam teori tersebut masih ada dalam satu teori inti teori-teori yang bercampur pada dasarnya sedang menguatkan teori inti teori-teori yang berbeda satu dengan lainnya sampai kapanpun tak dapat dicampurkan kita tidak dapat mencampurkan pandangan heliwesentris misalnya dengan pandangan geosentris karena tidak ada titik temunya kecuali kita membayangkan hilangnya sentris tersebut atau membutuhkan sentris baru yang bukan matahari dan juga bukan bumi dalam beragam skripsi yang pernah saya bing-bing atau uji banyak sudah mahasiswa mencampur-campurkan teori mereka memandang semua yang penting adalah penting untuk dimasukkan ke dalam skripsi jadi mereka itu tidak dapat membedakan yang penting dengan yang satu paradigma misalnya skripsi berjudul kajian semiotika yang melibatkan respon pembaca dan unsur kenyataan dalam hal ini mimesis atau berjudul mimesis tapi melibatkan pengarang dan pembaca atau judulnya tentang respon pembaca tetapi melibatkan proses kreatif dan struktur sastra menandakan mahasiswa tersebut memandang semua hal penting adalah penting itu ibarat cara pandang dalam beribadah mau ada dalilnya mau tidak sejauh itu baik maka baik saja dalam bahasa agama disebut dengan bid'ah dalam bahasa ilmu itu dapat disebut hal-hal penting yang tidak ada relevansinya tidak ada kepentingannya tidak ada kaitannya dalam dan dalam kasus tersebut tidak ada pencampuran teori karena tidak ada yang bercampur sama sekali semua yang dianggap penting hanya berjalan sendiri-sendiri air itu penting minyak itu penting dan banyak mahasiswa memandang keduanya dapat dicampurkan tidak keduanya dibicarakan secara terpisah-pisah belakang karena itu bagian pertama kuliah ini penting disadari para mahasiswa anda semua agar tidak menjadi tukang oplosan yang gagal meracik satu kesatuan rasa alih-alih menciptakan minuman yang enak di lidah malah membuat mabuk para pembaca dan terutama diri sendiri sebagai pembaca pertama kalian kalau membuat skripsi kan kalian sendiri yang membaca pertama kali jadi yang mabuk pertama ya anda pembimbing dibuat pening penguji dibuat binglung itu gara-gara anda membuat oplosan yang tidak satu kesatuan rasa saya pernah temukan di masa lalu skripsi berjudul kajian apa terhadap puisi malam jahannam motingo busie ya anda tahu malam jahannam bukan puisi dan teorinya tentu saja teori puisi babduanya dan berjalan sendiri seperti air di atas minyak ya di jalur teori puisi sedangkan yang ia hadapi adalah naskah drama yang seharusnya didekati dengan perangkat teori drama jika belum paham atau masih remang-remang mungkin bisa memutar lagi audio ini atau bisa membaca sumber lain ya lebih baik sulit memahami tapi mau belajar lagi daripada langsung mengerti dan setelah itu lupa dan tidak dapat mengamalkannya jangan sampai kamu seperti yang sudah-sudah ya mereka yang masih membenar-benarkan kebiasaan skripsi terdahulu juga begitu maka tinggal begitu saja jangan begitu berpikirnya mulai sekarang jangan benarkan kebiasaan tapi biasakan benar dan jadi perintis perubahan sehingga menjadi contoh yang baik buat adik-adik mukalak ya peganglah prinsipnya perubahan hanya mungkin dimulai dari diri kita masing-masing saya kira itu berikutnya kita buka termin diskusi ya tanya-jawab mungkin tidak harus saya yang jawab bisa dijawab oleh kalian masing-masing bahkan yang bertanya pun setelah bertanya mungkin bisa menjawabnya langsung juga tidak apa-apa silahkan